Pemirsa Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menilang 200 truk angkutan batu bara yang melakukan pelanggaran. Ratusan angkutan yang ditindak itu dilakukan hanya dalam satu hari. Sebanyak 200 truk angkutan batu bara yang melakukan pelanggaran terjaring oleh operasi penertipan dan penindakan Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi pada Minggu 5 Desember 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Beberapa pelanggaran yang masih ditemukan diantaranya, muatan truk yang melebihi tonase 8 ton dan memodifikasi muatan, serta polisi turut memperiksa kelengkapan dokumen muatan, administrasi pengemudi dan kendaraan seperti SIM, KIR, dan STNK. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik diantaranya Terminal Sijinjang, Terminal Angkutan Barang Talangbulo, dan Jembatan Timbang Angkutan Batanghari. Kegiatan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di Terminal Talangbulo, dan hasilnya masih banyak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya, petugas juga turut mengecek di Jembatan Timbang untuk memastikan masih beroperasi maksimal atau tidak. Direktur Lalu Lintas Pol Dajambi, Kombes Pol Heru Sutopo, mengatakan, kegiatan pendekakan hukum ini dilakukan untuk menekan, menertibkan, dan menindak pelanggaran yang jika dibiarkan akan berdampak, kepada munculnya kecelakaan yang melibatkan truk angkutan batu barang. Dari pukul 8 sampai pukul 23 tadi. Kemudian di jajaran, di Batanghari di sini, di Batanghari di Bank, dilaksanakan dari pukul 18 tadi, sampai tadi. Terus kita laksanakan kegiatan yang ini untuk menekan, untuk mengurangi, antara pelanggaran-pelanggaran yang sudah berjabat, menindakkan kecelakaan yang melibatkan. Lebih lanjut, Heru mengatakan, kegiatan ini akan terus dilakukan dan dievaluasi, sampai para pengemudi angkutan batu barang benar-benar tertip. Di Masa Nyaya, Jek TV melaporkan.